Intro Universitas Muhammadiyah Riau menggelar sidang senat terbuka dalam menyambut milat ke-15 Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam sambutannya, Rektor Umri mengharapkan agar Umri terus berkembang ke depannya. Berenuansa bahagia Universitas Muhammadiyah Riau mengadakan sidang senat terbuka dalam rangka milat Umri ke-15 tahun. Dalam agenda ini turut hadir Rektor Umri, Saidul Amin, serta Wakil Rektor Universitas Fatoni, Thailand. Sukri Langputi, serta Wakil Rektor dan dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Riau. Menginjak usia 15 tahun, Universitas Muhammadiyah Riau terus berbenah diri agar terus menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Riau. Bahkan momen milat Umri ke-15 kali ini menjadi berkah tersendiri bagi empat orang dosen, karyawan, dan awak media yang mendapatkan reward berupa umroh. Prosesi puncak milat ke-15 Umri dimulai dengan kegiatan sidang senat terbuka dan dilanjutkan dengan launching buku 15 tahun, anniversary Umri dan biografi M. Nazir, sang penggugah dari Riau. Sekaligus launching empat aplikasi berbasis IT. Rektor Universitas Muhammadiyah Riau, Syedul Amin mengungkapkan, perayaan milat kali ini dilakukan sedikit berbeda karena dikemas sedikit lebih meriah. Bahkan untuk pertama kalinya Umri memberikan apresiasi kepada seluruh dosen. Bahkan untuk pertama kalinya Umri memberikan apresiasi kepada sejumlah dosen, karyawan dan media center berupa umroh gratis, dengan mengusung tema Towards Smart University. Umri diharapkan bisa menciptakan generasi muda Riau yang beriman, berilmu dan berdaya saing baik di kancah regional, nasional maupun internasional. Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, namun Umri selalu berhasil menorehkan sejumlah prestasi membanggakan setiap tahunnya. 15 ini sangat penting lah. 15 ini menjadi tempat untuk kita mengevaluasi diri lah. Agar kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Yang sedikit berbeda juga, kita memberikan penghargaan kepada orang-orang yang ikut serta membangun Umri. Contohnya para dosen, para staff, CSR, security, yang nampaknya kerja mereka kecil, tapi dampaknya luar biasa. Yang berikutnya adalah adik-adik perswartawan. Kalau adik-adik beritakan macam-macam tentang Umri, tentu nggak akan ada orang yang datang kemari. Tentu Anda itu, you have a special place in our heart. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang kita laksanakan pada 15 tahun Umri kali ini. Yang pertama tentu internalisasi, kualitas, dalaman, akreditasi, macam-macam lah. Yang kedua tentu internasionalisasi. Kemampuan alumni-alumni kita tidak lagi menjadi local quality, tapi menjadi export quality. Kita berharap perawat-perawat kita bisa kerja di rumah sakit-rumah sakit yang terbaik, di Malaysia, di Timur Tengah, di mana-mana gitu. Dalam orasinya Wakil Rektor Universitas Fatoni Thailand, Sukri Lang Putih menyebutkan, selama ini Umri dan Fatoni, Universiti memiliki hubungan yang sangat bagus. Dirinya berharap kerjasama tersebut bisa terus berlanjut dan makin berkembang ke arah yang lebih baik. Yogi Sastara Harja melaporkan.